Wacana duet memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali muncul. Kali ini wacana mencuat gara-gara unggahan Ganjar di Instagram yang berfoto bersama Prabowo. Bahkan di dalam keterangan foto, Ganjar tampak menggoda Prabowo yang menggunakan pakaian perpaduan putih dan hitam. Adapun warna putih dan hitam ini digunakan para relawan Ganjar. Baju relawan berwarna putih-hitam tersebut diklaim Ganjar sebagai ide dari Presiden Joko Widodo. Partai Gerindra selaku partai pengusung Prabowo menyebut bahwa kemungkinan duet Prabowo-Ganjar sebenarnya bisa-bisa saja dilakukan. Hanya saja Gerindra meyakini wacana itu rumit untuk diwujudkan. Sementara itu PDIP mengatakan sudah pasti tidak ada pasangan calon atau paslon lain yang mau maju ke Pilpres 2024 apabila pasangan Ganjar-Prabowo terwujud. Mengingat keduanya sama-sama dideklarasikan sebagai Capres 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pasangan calon atau paslon dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 sulit diwujudkan. Namun sebagai sebuah pemikiran atau diskusi, wacana tersebut adalah hal yang boleh-boleh saja. Hal ini disampaikan Muzani saat ditanya mengenai unggahan Ganjar Pranowo di akun Instagramnya. Foto itu menunjukkan Ganjar dan Prabowo terlihat akrab dalam foto bersama saat berada di Bandara Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah. Muzani mengungkapkan pasangan ini menjadi rumit disatukan. Sebab Ganjar telah ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon Presiden. Begitupun Prabowo yang sudah ditetapkan baca pres oleh Partai Gerindra.